Oke, selamat siang ya guys ya Hari ini saya akan Mempraktekan ya Cara menggunakan Centrifuse ya Nah ini Ini adalah Centrifuse 6 tabung ya Nah ini Centrifuse adalah Alat laboratorium ya Yang menggunakan mesin Untuk Memutar Sample dengan Kecepatan tinggi ya Bisa juga Ini alat untuk Memisahkan organel ya Dengan Berdasarkan masa jenisnya Melalui Proses Pengendapan ya Nah ini Alat centrifuse ini ya Ini Prinsip kerjanya ini Berlawanan Dengan Gaya tarik bumi Atau Gravitasi bumi ya Dengan Kecepatan Centrifugal ya Tempatan yang sangat Tinggi ya Sahabat-sahabat ya Kalau misalkan Sel Darah Atau Sample darah ya Sahabat-sahabat ya Nah Oke Langsung saya Coba ini Coba ini alatnya ya Nah Kali ini kita akan Tes ya Cara Menggunakan Sentrifuse ya Sahabat-sahabat ya Nah Sebelumnya Nah ini Adalah Bagian dari Kabel powernya ya Sahabat-sahabat ya Nah Kita Letakkan dulu Ini ya Karena ini Kita letakkan dulu Di lantai ya Sahabat-sahabat semua ya Nah ini Nah Kita sambungkan Ke arus listrik ya Sahabat-sahabat ya Nah Kemudian ini ada Dua tombol ya Satu ini untuk Bagian Timer Ya Kemudian ini adalah Bagian tombol untuk Cepatan ya Sahabat-sahabat ya Nah Kemudian ini adalah Bagian dari Tutup ya Tutup alat sentrifusnya Kita Sopot dulu Pelat-pelat Nah Ini 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 adalah Bagian Dalamnya Ini ya Nah ini Adalah Tabung sentrifus ya Yang Dimasukkan ya Sample Darahnya Kesini ya Sahabat-sahabat ya Nah ini Biasanya Di Taburator Ini Ini Kita Gunakan juga Dengan Aquadest ya Sebagai Pelarut ya Sahabat-sahabat ya Nah kita pasang ya Nah ini Ini sampel darahnya Ya Kita masukkan ya Dengan Cara Menyilang ya Sahabat-sahabat ya Untuk Masukannya Sahabat-sahabat semua ya Nah Kemudian ini ada Tempat Tabung sentrifusnya Ini ya Nah ini 6 tabung ya Sahabat-sahabat ya Nah kalau sudah Langsung kita Tutup ya Tutup Bagian atasnya Ini ya Untuk Proses Sentrifus ini Merlukan waktu Sekitar 5 Sampai 15 Menit ya Dan juga Untuk Sentrifus Urin ya Bisa Memerlukan Waktu 10 Menit ya Sahabat-sahabat Semua ya Oke Langsung saja Kita Putar Ini ya Kita putar Ini dalam Pada Un-off ya Sahabat-sahabat ya Nah Kita Putar aja Langsung Bagian Timernya Timernya Ini ya Nah Kita putar Di angka 5 Ya K5 Atau 500 RPM Ya Nah ini Untuk Kecepatan RPM Ini kita Butuhkan Dengan Kecepatan 3000 Ya 3000 RPM Sahabat-sahabat Semua ya Nah Kita atur Cepatannya Ini ya Nah Ini Alat Otomatis Sudah Berputar Ini Sahabat-sahabat Semua ya Nah Kita Lihat ya Nah 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 itu Proses Sentridius Memerlukan Waktu 5 Sampai 15 Menit Dengan Kecepatan Umumnya Yaitu 3000 RPM M Ya Sobat-sopat Ya Nah ini Ini Sedang Berputar Ini Sobat-sopat Ya Nah Ini Rotornya Ini Nah ini Kemudian Kita Kalau sudah cukup Waktunya Ya 10 menit Atau 15 menit Langsung saja Kita Matikan Ya Nanti Kalau sudah Selesai Nanti akan Bunyi Disini ya Sahabat-sahabat Alatnya ya Sahabat-sahabat Ya Oke Kita Matikan Kita Kita Kecepatannya Kita Normalin Ya Atau Netralin Ya Sahabat-sahabat Ya Oke Kalau sudah Ya Kemudian Tinggal Kita Buka Tutupnya Ini ya Nah Kita Buka Ambil Tabung Sentrius Ya Tabung Sentrius Yang di dalam Ini ada 6 Ini tadi Ya Sahabat-sahabat Ya Semua Ya Nah ini Tabung Sentrius Oke Ya Sahabat-sahabat Kemudian Ini adalah Aksesoris Dari Sentrius 6 Tabung Oregon Ya Nah ini Tipo LC04R Ya Sahabat-sahabat Ya Ini dilengkapi Dengan Manual Booknya Jadi Sangat simple Untuk Sahabat-sahabat Gunakan Ya Nah ini Bisa kita Lihat Ini ada Speknya Ya Maksimum Cepatan Adalah 4000 RPM Per Menit Ya Kemudian Kapasitas 6 Tabung Kali 20 Mili Ya Sahabat-sahabat Ya Dengan Power 220V Ya Dan Power Supply Nya Adalah 25W Ya Nah ini Bisa Sahabat-sahabat Beli Di channel Karya Di Medica Ya Ini ya Alat-alat Laboratorium Dengan Harga Murah Ya Sahabat-sahabat Semua Kemudian Ini Kita dapat Aksesoris Ya Sahabat-sahabat Ya Nah ini Ini ada Bagian Dari Namanya Karbon Karbon Brasnya Ya Ini Dalam Kita dapat Dua Kemudian Ini adalah Aksesoris Yang ada Di Nah ini Aksesorisnya Aksesoris Karet Ya Nah Kemudian Kalau Alatnya Ini Berputarnya Lambat Ya Rotornya Berarti Karbon Brasnya Ini Sudah Habis Ya Sahabat-sahabat Ya Kemudian Bisa Kita Ganti Lagi Yang Baru Ini Sahabat-sahabat Ya Ini ada Tena Ya Udah Bisa Disopot Ya Dan Diservis Ya Dalamnya Ya Sahabat-sahabat Ya Kita Ganti Lagi Karbon Brasnya Yang Baru Sahabat-sahabat Ya Oke Sampai Disini Dulu Ya Sahabat-sahabat Ya Cara Menggunakan Centrifius Oregon 6 Tabung Ya Semoga Bermanfaat Ya Jangan Jangan Lupa Jaga Kesehatan Dan Tentunya Salah Sehat Selalu Ya Sahabat-sahabat Semua Ya Nah Ini Bentuk Dari Centrifius Oregon Ya Natabung Ya LC 04R Ya Nah Ini Bentuknya Sangat Emesik Ya Bagus Simple Dan Ringat Ya Sangat Cocok Digunakan Oleh Para Petugas Petugas Medis Di Laboratorium Ya Sopat-sopat Ya Dan Di Rumah Sakit Rumah Sada Intansi Kesehatan Tentunya Ya Sopat-sopat Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Thank you And You 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 selamat menikmati